Terima kasih, Pak Misana, masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Prof. Renald, ada konklusi, Prof, bagaimana kita bisa tidak terkena reflasi dan tidak was-was lagi? Apa, Prof? Ya, jadi saya kira kalau secara ekonomi kita masih jauh lah dari resesi, walaupun bisa terkena yang disebut tadi dengan trust recession. Karena kita mempercayainya, karena kita tidak hati-hati, karena kita lengah, itu bisa saja terjadi resesi. Jadi tidak ada satu bangsa pun yang bisa lolos dari prediksi-prediksi seperti itu, walaupun dikatakan sudah positif atau negatif. Nah, tetapi kita bisa melakukan dengan cara-cara baru hari ini. Paling tidak kita bisa mencegahnya. Yang pertama tentu saja supply untuk komoditi tertentu. Jadi komoditi pangan saya kira, ini kan pangan dan energi yang menjadi pokok persoalannya. Jadi pangan dan energi itu harus dijaga betul-betul, sehingga kita tidak lengah di sana. Yang kedua adalah untuk meningkatkan daya beli. Jadi selama masa resesi kita sudah mengalami, masa pandemi kita mengalami resesi, dan tentu saja daya beli berhasil dipertahankan begitu ya. Nah, tetapi daya beli itu bisa berdampak negatif kalau keinginan membelinya terpengaruh. Jadi dalam bisnis kita tidak hanya melihat daya beli secara ekonomi, tapi juga keinginan membeli. Itu tampak dalam index of consumer sentiment, atau index keyakinan konsumen. Itu kelihatannya sempat terganggu karena berita-berita kemarin dalam 1-2 minggu yang lalu, tapi sekarang sudah mulai kembali. Jadi sentimen positif. Para pejabat juga kalau ngomong resesi, menurut saya jangan sembarangan. Yang diberikan ekonomi resesi global, tetapi masyarakatnya berpikirnya resesi menimpa Indonesia. Sehingga kemudian mereka tidak beli ruko, tidak investasi, tidak melakukan stocking, dan lain sebagainya. Itu yang harus dihindari. Oke, terima kasih Prof. Renald. Kalau Mas Misbakun bagaimana melihat? Kalau saya langsung kepada situasi ini bagaimana mengatasi dengan kebijakan pemerintah yang lebih konkret. Contoh misalnya pengusahanya yang tidak memberikan PHK, diberikan insentif misalnya PPH Pasal 21, atau kemudian insentif perpajakannya. Kemudian sehingga insentif yang diberikan itu bisa dipakai untuk melakukan penahan. Menjaga daya beli ya? Kemudian kalau memang sudah terlanjur diberikan PHK, atau kemudian pengurangan jam kerja, pemerintah memberikan semacam imbalan yang tadinya dipotong itu melalui insentif misalnya Rp600.000 per bulan. Oke. Atau apa. Sehingga ini dampak-dampaknya itu tetap bisa diantisipasi oleh pemerintah, sehingga mereka tidak menimbulkan kerentanan-kerentanan sosial baru. Nah, menurut saya ini bisa diukur kalau kemudian pemerintah bisa mendapatkan data yang valid antara asosiasi pengusaha dan buruh, siapa saja yang terdampak, dan sektornya apa diantisipasi dengan kebijakan itu. Saya yakin pemerintah sekarang dengan data yang ada, saya yakin mempunyai detail data yang bisa diperkuat oleh banyak pihak sehingga tidak salah sasaran. Baik. Sebelum ke Pak Iskandar, Bu Mirah, apa yang diharapkan, Bu, supaya kita bebas dari reflasi? Satu, pengusaha jangan mengkambing hitamkan dengan adanya isu resesi global ini untuk kemudian menjustifikasi, meng-PHK padahal perusahaan itu tidak terdampak sama sekali. Kemudian ujung-ujungnya mereka malah open recruitment, buka lawangan, kemudian mengganti pekerja tetap dengan pekerja harian lepas, outsourcing dan juga kontrak. Yang kedua, tolong juga si pengusaha ini agar lebih, ya tadi kalau memang punya persoalan, lebih fair lagi tadi untuk libatkan Pak pekerja, jangan dilarang-larang ada keberanian sikat pekerja. Saya sih berharap perusahaan, apa, organisasi Pak Anton itu juga bisa berkontribusi untuk menjewer lah ya anggotanya untuk tidak boleh menjarang-larang. Yang ketiga, saya sih berharap ini dari pemerintah memberikan lebih banyak lagi insentif untuk pekerja buruh dalam rangka tadi untuk supaya daya beli terjangkau, salah satunya adalah naikan upah secara tinggi. Oke, Pak Anton? Ya saya kira yang penting dalam menghadapi ini kita mesti punya satu understanding yang sama lah, persepsi yang sama bahwa tidak semua komoditas mengalami krisis, karena ada yang booming, pertambangan, tetapi sektor industri dan khusus ekspor ini menghadapi masalah. Real ya? Real, itu real, saya berani pastikan lah. Nah, oleh karena itu dalam melihat ini juga jangan menggeneralisasi, melihat pertumbuhan kita masih bagus. Dan ini berbeda dengan waktu pandemi, Mas Leo. Ya. Pandemi kita ada order, ada pekerjaan, cuma ruang gerak bekerja agak batasi. Tapi kita masih bisa bekerja. Sekarang memang tidak ada pekerjaan, dan ini serius karena bukan hanya Indonesia, seperti contoh tadi. Nah, oleh karena itu persepsi yang sama, dan kedua ya pemerintah juga mesti duduk bersama dengan kita ini, supaya tahu the real problem apa. Makanya itu saya sependapat dengan Pak Misbakun, ada perlu tim investigasi yang menelusuri, yang dikatakan Pak Renal juga, supaya diagnosanya juga tepat. Apakah mau dikasih insentif apa dan seterusnya. Nah, karena semua ini akibatnya yang akan membayar ongkos siapa. Ya, pengusaha pada akhirnya memang dia akan tumbang, tapi akhirnya unemployment yang akan kena. Dan sangat kasihan bahwa orang-orang pencari kerja ini akan jadi korban. Terakhir adalah tolong dalam kondisi begini, kalau bikin kebijakan, kita tahu sudah dekat pemilu lah. Tapi jangan selalu diwarnai dengan politik, sehingga akhirnya bukan keputusan ekonomi. Kita harus selamatkan dulu survive-nya ekonomi ini, Mas Leo. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Begini Bang Leo, jadi sebenarnya permasalahan kita ini multidimensi. Maka itu kita nggak bisa hanya melihat kepentingan salah satu sektor tertentu saja. Nggak bisa melihat kepentingan pemerintah saja, nggak bisa melihat kepentingan pengusaha saja, tidak bisa melihat kepentingan pekerja dan masyarakat. Kalau prioritasnya bagaimana Pak? Maka itu ini kita harus dirigen yang sama. Tujuan kita ini kan penyusiatakan rakyat. Maka itu apa yang harus dilakukan? Masing-masing ini harus berkorban. Maka itu pemerintah salah satunya adalah untuk mempertahankan ekonomi domestik ini harus kita pertahankan. Daya beli ini harus tetap kita pertahankan. Makanya kemudian naikkan apa? Maka itu kita menggandeng. Oh, enggak, enggak, seperti itu. Bukan itu ya? Oke. Enggak, seperti itu. Maka itu kita mendorong pengusaha. Pengusaha ini kan sebagai sumber daripada penyerapan tanaga kerja. Sekarang kita lagi petakan. Permasalahan apa? Kita undang-undang beberapa kali. Pak Anton aja yang nggak pernah datang. Kita undang. Tapi temannya mungkin datang. Apindu, Kadin, kita kemudian. Mereka menghadapi permasalahan. Pertama, memang betul tadi. Seperti saya kemukakan, order memang menurun karena global demand-nya turun. Maka itu salah satunya solusi yang kita tawarkan adalah memberdayakan ekonomi domestik tadi. Maka itu insentif lagi kita dorong terus ya. Sekarang lagi kita pelajari. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Nanti katanya jangan lama-lama ya. Kata Abang, dia usah potong aja yang gitu. Kemudian juga termasuk di dalamnya, Mas Liu ya, pembiayaan untuk yang UMKM tadi. Tadi barusan aja selesai rapat jam 6. Itu komite pembiayaan yang dipimpin oleh Pak Minko dan Bu Menkyu. Tadi udah memutuskan untuk super mikro. Kurus super mikro itu diturunkan bunganya 6% ke 3%. Kurus super mikro itu adalah untuk para pekerja yang terkena PHK. Kita udah antisipasi tuh. Tadinya sehubungannya 6% menjadi 3%. Sehingga di sisi UMKM kita bantu, di atas juga daya saing mereka termasuk nanti bagaimana meningkatkan daya kompetisi mereka. Salah satu yang ada di table kebijakan adalah seperti insentif untuk meningkatkan daya saing termasuk guru yang model-model BLT tadi, yang BLT BBM, BSU BBM maksud saya, itu kan diberikan oleh pemerintah. Jadi model-model ini nanti kita mengenal semua supaya daya beli tetap dipertahankan. Demikian Mas Liu. Kita aminkan itu dan kita upayakan sama-sama supaya Indonesia tidak terkena reflasi atau apapun istilahnya, kita jaga sama-sama ekonomi Indonesia. Saya berterima kasih.